The Red Light Podcast Di malam minggu yang ceria ini Hari ini mungkin agak berbeda Saya jadi hostnya Bukan lagi narasumber Dan gue akan tampilin Para pemuda dan pemudi Yang Cukup terkenal Di masa ini ya Di 2022 ini Salah satunya adalah Penyanyi terkenal Yang sudah malah melintang, tumpang, tindih Mungkin kebentur dan gak tenang-tenang Ya kan Ya cukup begitulah Tapi cukup cantik Ya kan, gak cantik banget Mungkin kita akan Tampilkan Sebentar Arakis Selamat datang di acara podcast Mbak Arakis ini Dia salah satu penyanyi Yang kurang tenang Dia sudah malang melintang Banyak penghargaan Apa Award Award Oscar dari Amerika Hollywood Dia sudah banyak banget Yang belum dapat Ya Jadi dia lagi mencoba Peruntungannya Selamat datang Selamat datang Tadi naik apa Kesehatan Mbak Ya Kesian ya 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 Saya juga baru pertama kali Ketemu Anda Lalu kita tampilkan lagi Seorang Pemuda Yang cukup berprestasi Di dunia trading Forex Dan bursa saham Dan terkenal sangat Dia terkenal dengan panggilannya Mas Pur Dengan julukan Crazy Pur 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 Agam Gak Crazy Pur Crazy Pur Ya kan Halo Halo Sayangnya Anda belum Masuk berita Untuk saat ini Karena julukan Anda Crazy Pur Makanya panggilannya Mas Pur Mas Pur Anda orang Jawa Sebut saja Pur Pur ya 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 Naik apa tadi kesini Tadi Wajah depan Oh iya Kita kayak angkot Bajah-bajah Rapet banget Ini video rapet Kayaknya Iya 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 Ini adalah Podcast Mbak Arang Kenalin dulu ini Mbak Arakis Oke Penyanyi yang Belum tenat Ya Jadi malam ini Mungkin kita akan Membahas Sebuah Percakapan Yang cukup senit Yaitu Percintaan Di Jiwa Kaula muda Kaula muda Betul 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 Mister Oh iya Oh iya Mister Ini ada anak saya Di sini Kalau di Percuting Saya akan tanya dulu Kepada Mbak Arakis Mbak Arakis Ngomong-ngomong Sudah berapa kali Mengalami Dunia Percintaan Kayaknya Kalau dibilang Belum Belum apa Belum ada pengangun Jam terbangnya kurang Jam terbangnya kurang Jam terbangnya Siap bawang Kita Kayaknya Salah Menanggirkan Iya Oke Butuh orang yang Berpengalaman Oke Kita panggil aja Yang hadir Kemudian Belum berpengalaman Gimana kita Mau menanyakannya Ini Mungkin Dia Pengalaman Yang Tidak berpacar Aja Mungkin Lebih Jago Bisa Dijelasin Kenapa Alasannya Kenapa Jongglo Sampai saat ini Ini agak Terpesar Menyindir Kenapa Karena Satu kata Ribet Kalau punya cowok Ribet Tapi Apa yang bikin Ribet Yang bikin Ribet Yaitu Dimana Kita Harus Komitmen Komitmen Berarti Komitmen Sebenarnya Ada seneng Pertama Seneng Kayak Kita Bisa Pamer Temen Temen Kalau Kita Punya Dandengan Kalau Malam Minggu Kondangan Ya Kayak Mbaknya Ini Yang Apa Single Single Jomblo Jomblo Tapi Sekarang Masih Punya Pacar Enggak Sudah Diputusin Diputusin Tinggal Likas Bukan Setboy 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 Bagaimana Kesan dan pesan anda Bila bertemu dengan seorang perempuan Apa sih yang anda lakukan itu Sebenarnya Pesannya itu lebih Tepatnya Ke Bikiran Juga Sampai terbongkar Sampai terbongkar Karena saya masih Lumpang ya Karena Banyak sekolah Terus kayak Banget Kita kan ditarikin omkosnya Bentar masih jauh Lanjut lanjut Lalu di depan Masih depan Kita ngobrol aja dulu Lanjut 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 Di masa kita sekarang Yang masih remaja Yang masih banyak tugas Yang masih banyak pelajar Yang harus kita Ambil lagi Bagaimana Kira-kira Orang ini kita Keluarin aja Oke kita masuk Yang selanjutnya Panjang Panjang Ngomongnya Iya Oh dia yang masuk Terima kasih Mas Pur Mas Pur Mas Pur Mas Pur Ada tinginan untuk menikah Ada kan Namanya gue cowok Masih kan mau nikah Oh iya Orang kan pasti Kalau udah besar Pasti berumat tangga Tinginan terakhir Bentar gak sih Kalau begitu masih sekarang Abis belajar Baru dari pasangan Ada jelek-jelek gini Prinsip juga ya Ya iyalah Buat jelek-jelek gini Juga semua Semuanya Untuk masa depan Kira-kira Apa yang anda harus Jalani terlebih dahulu Kalau masa depan sih Sebenarnya mau ngembangin Ke studio Studio ya Foto ya Namanya fotonya apa itu Namanya Studio Rumahan Studio Rumahan Oh anda fotografer Ternyata Mamang Poto Oh mamang Poto Oh mamang Poto Oh bukannya trading Forex gitu Yang lagi diberitakan gitu Bukan Waduh Crazy Crazy rich Oh iya Kalau anda kan crazy poor Karena anda susah Betul Kalau dia kan kaya Dia kan kaya karena nipu Oh iya Kaya banget Kalau crazy poor Susah banget Bukan buang duit Gini ya kan Gagak Panggilannya mas pur Mas pur Berarti ada lo di fokus pada cita-cita Seorang fotografer ya Berarti pemirsa yang ingin Foto-foto untuk pre-wedding Bisa panggil mas pur Namanya studio rumahan ya Berletak di Dari Instagram Cakarta Selatan Bukan begitu Mas pur Di celana Nomor telepon yang Kosong-kosong ini Karena Instagram Mereka di sini Kosong-kosong ini Iya Karena aku di kota nih Mas Iya Mbak ini gimana Mbak ini Iya kenapa emang Gak tau Gimana ya Gimana gimana Ceritakan dong Ceritakan Telen kita ini kan dari Bogor nih Jauh Oh dari Bogor Iya Dibilang tadi cerita Sebelumnya Anda kenal Enggak kan cerita Diblock di balik lain Sebelum mulai Ajaran pakai sini Gue nanya dulu Diceritakan dulu Simbanya orang Bogor Mau masuk jaksel Masalah lo masuk jaksel itu Mental harus kuat Jaksel mental iti ya Which is literally Anak jaksel banget Lo mempelajari bahasa-bahasa Jargon kayak gitu Gue udah datang Oh udah datang Bentar ya Mas Saya tinggal dulu Mbak 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 Berantem aja dulu Enggak Enggak gitu Mister Bapak ada di sini Kita kira-kira Jadi Kalau melihat Percintaan anak muda Di SMA itu Apakah Anda setuju Mas Pol Kalau Kalau untuk gue sendiri Setuju aja Karena memang namanya cinta Datangnya Enggak Enggak Asik Enggak muda Enggak tua Enggak Asik Datangnya mau Sekarang gue Lihat bocil SPSD Poislotnya pakai Sayang Jangan Jangan Tau nggak Itu yang di rumah Kita Itu Banyak Bocil Belum Eh Dia punya Kapelan Kapelan kan Bukan berarti Dia Suka Siapa tuh Emang Dia best Panggilnya Sayang Sayangan Bro Yang Yang Enggak Juga Langsung Dia Sayang Oh Papa Mama Han Bukan Sayang Lebih Lebih Berantem Masalah Si bocil Ini Ya kan Gue Salah Kayaknya Ditarik Ini Biar Kita yang berdebat Oke Pemirsa Ternyata Ada Perbedaan pendapat Di antara Kedua Pemuda Dan pemudi Ini Yang Notabene Adalah Cita-cita Bangsa 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 Ya kan Se Apa Calon Pemimpin Bangsa Gitu Penurus Bangsa Yang Milih Untuk Tidak Pacaran Terlebih Dahulu Oleh Mbak Arakis Dan Mas Bur Lebih Banyak Ditinggal Ya Jadi Mungkin Ini Pelajaran Positif Gitu Ya Karena Mungkin Itu Sebuah Tamaran Buat Loh Pelajar Dulu Nih Ada Penyesalan Dalam Diri Anda Penyesalan Sebenarnya Penyesalan Lebih Tepatnya Oh Gue Ditunjukin Sama Orang Bener Oh Gitu Pencarian Jati Diri Gitu Gak mau mencoba Dulu Untuk Pacaran Sekali Mungkin Ada Tetangga Gitu Yang Ini Mau Terjun Langsung Atau Mau Terjun Langsung Sat 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 обыk Dumpanya Boleh Aduh Buat Bang Enggak Enggak Salah Mencoba Untuk Pacara Ya Gitu kalau dicoba, pegang gue sih orangnya gimana sih itu kan bisa buat menambah semangat jadi tipe nya kayak gimana nih ya kan kita langsung main aja asik aduh harus ada jenisnya dulu lo tanyain dulu ya kurang-kurang yang jelas manusia laki lah gitu kalau gue sih logika gimana ya, gentle pastinya family man oh gila family man bisa main catur calon pacarnya nanti tidak harus gak harus bapak anda mengizinkan untuk anda berpacaran atau mama dirumah gitu kalau bapak alam yang gak gitu dong konsepnya aja bapak gimana mah gimana nih musiknya kayak motor jumpa kalau bisa gak diizinin kalau bisa gak diizinin maksudnya kan yang ditanya versi papa, mama gimana nih iya maksudnya jalan balu alam kalau misal mama klik terus papa gak klik gimana berarti persetujuan orang tua berarti penting sekali dapat restu dari kedua orang tua yang pertama jadi tidak mengalami putus sambung tapi kalau putus sambung gak apa-apa sih gak sih gak enak sih lu mau main layanan putus nyamu kalau menangnya diiket kenapa enggak emosi ya untuk podcast kali ini maaf saya tidak menyediakan minum bener karena kopi gue diseruput guys kopi gue kopi segini bocor kali gelasnya oke kita kembali kepada wacana wacana para anak-anak muda yang sudah mulai pacaran mojok-mojok di ujung-ujung gang di atas pohon supaya gak kelihatan supaya gak kelihatan mungkin banyak sis kamling yang memergoki mereka sehingga tertangkep lah mereka pada saat pacaran kalau anda lebih suka pacaran dimana mas Paul kalau waktu pacaran tuh memilih tempat tuh apa rumah sih rumah lebih aman ya lebih aman ya kenapa gak ngajak jalan gitu ya kan abis jalan ke rumah gitu oh abis jalan ke rumah iya pasti kita kan langsung berhenti di rumah anda biasanya bawa duit berapa itu kalau pacaran tipis tipis ya itu juga beli aku dong sama perumah 50 ribu iuh iuh bocons iuh bisep itu bisa panggil aja iya 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 terus tanyanya apa gimana mas Paul ya masih gue nanya apa di postnya iya gimana sih aduh Mr. R mimar oh iya kalau mbak Ratis mau pacaran dimana gitu pergi ke bioskop ke restoran apa gimana lebih jalan-jalan sih naik motor naik mobil naik motor Anda nggak suka cowok punya mobil ya sukalah cuma kalau misalnya ditanya kalau pergi-pergi jalan-jalan gitu lebih enak motor soalnya saya maksudnya kalau masuk biasanya kalau ngapel bawa apa motor motor-motor supaya itu tuh buat menguji cewek berarti dia matre apa enggak juga sih mau punya motor itu doang kunyanya aduh oke baik sejarah gitu berarti di sini ada pesan dan kesan bahwa lebih mengutamakan cita-cita dulu ya 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 untuk cita-cita masa depannya untuk muda-mudi jangan berpacaran dulu kalau kalau bisa kalau belum belum saatnya kalau belum siap gitu kalau belum siap finansial sampai terjadi putus-sambung putus-sambung ya kalau gitu ya enggak seru ya oh ya berarti bener juga pak kata Mbak Rakis tadi ya betul ya oke kalau gitu berarti kita sudah hidup podcast kali ini sampai ketemu lagi nanti Terima Terima kasih untuk Mbak Rakis dan Mas Kurnia dan Buat semuanya dilarang pacaran tadaaa